Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ya, Pak Mirsa, sebuah penelitian unik dilakukan oleh dua siswa SMA Negeri 1 Purworejo, Jawa Tengah. Betul, ini mereka mengungkapkan perbedaan kandungan urin antara siswa jurusan IPA dan juga IPS. Nah, dalam riset yang berlangsung selama dua hari ini, Pak Mirsa, diambil sampel urin masing-masing 10 siswa dari jurusan IPA dan 10 siswa dari jurusan IPS. Penelitian dilakukan dengan metode uji kimia yang meliputi pengukuran pH atau tingkat keasaman urin, kemengamatan mikroskopik, uji glukosa dan uji protein dalam urin. Dan berdasarkan hasil penelitian, tingkat keasaman dan glukosa urin siswa IPA atau IPA lebih tinggi ternyata dari siswa IPS. Karya ilmiah dengan judul kajian urin siswa IPA dan IPS di SMA Negeri 1 Purworejo ini berhasil membawa Ahmad Nur Muzaki dan Mastri Imam Musadin menjadi finalis di Ajang Indonesia Fund Science Award 2019. Dan berkat penelitian unik tersebut, dua pelajar SMA Negeri 1 Purworejo ini meraih juara dua dalam Ajang Indonesia Fund Science Award 2019. Dan saat ini kita telah tersambung melalui sambungan Skype dengan dua pelajar membanggakan ini, ada Ahmad Nur Muzaki atau Zaki dan juga Mastri Imam Musa Sadin atau Imam. Ya, selamat siang Zaki dan Iwam. Selamat siang, selamat siang. Ya, tapi ini pertanyaan yang paling bikin penasaran deh. Kenapa memilih tema tersebut? Kenapa urin menjadi topik penelitian? Ya, jadi awalnya tuh, awalnya kita, itu, kita kan di kamar mandi, jadi kamar mandi IPA sama kamar mandi IPS tuh awalnya kita bingung. Pusing mana gitu loh, kita saingan, kayaknya pusing IPA deh gitu. Kayaknya pusing IPA deh, yang IPA nggak terima, pusing IPS gitu. Terus, akhirnya kita lihat aktivitas siswa IPA dan siswa IPS tuh kayaknya beda gitu. Mulai dari pola belajarnya, pola aktivitas istirahatnya, pola makannya. Nah, dan dengan dugaan kami, aktivitas yang berbeda itu nanti metabolismenya berbeda. Dengan metabolismenya yang berbeda itu. Tapi tadi ini loh, yang bikin penasaran ya, Mas Imam, Mas Zaki, adalah tadi hasilnya urin anak IPA itu keasamannya lebih tinggi. Nah, ini indikasi apa selain indikasi klinis ya, tapi indikasi stres atau anxiety atau apa? Ya, setelah kami melakukan penelitian gitu, kita ambil data yang tadi sudah dijelaskan. Kita tambingkan semua data. Ada dua partner ya, ada dua kesimpulan. Yang pertama, karena pola makannya tidak teratur, sama stress itu tadi. Oh, oke. Karena saya anak basah, makasih belum dites. Tapi ngomong-ngomong, tujuannya tuh apa sih teman-teman diadakannya penelitian ini? Kalian ingin menemukan apa atau ingin membuktikan apa? Kami memang membuktikan kalau sebenarnya anak IPA itu lebih stress daripada anak IPF gitu. Itu tujuan utamanya ya? Iya, nanti pengen stress macam. Kita mencari seberapa sih tingkat stressnya gitu. Ya, itu hal yang awalnya kita juga merasa, ini penelitian gila banget gitu loh. Ngapain kita main-main sama pipis gitu. Tapi ya, akhirnya kita menemukan data ini, anak IPA lebih stress daripada anak IPF gitu. Oke. Nah, tapi ini selanjutnya hasil penelitian yang mungkin kedengerannya sangat menarik dan unik ya. Ini mau dibawa kemana? Apakah ada lanjutannya begitu untuk membuktikan, katakanlah, selain kadar asam tapi kadar stress pada anak SMA, apa, siswa SMA IPF atau IPA begitu? Ya, dan mungkin kita nanti ke depannya akan lebih stressnya itu kita lebih detangkan lagi. Jadi, nanti kita kan dari respondennya yang kita minta tempelnya itu akan kita kasih angket. Jadi, apakah benar-benar mereka stress apa enggak? Terus stressnya ada yang enggak apa? Apakah benar-benar tekanan pelajaran dan lain sebagainya itu? Dan itu nanti kita lebih ke arah psikologisnya dikasih stressnya itu karena apa gitu? Mungkin begitu. Iya, baik kalau begitu. Nah, kita juga nanti akan tanyakan ya kepada pihak penyelenggara dari Swiss German University begitu ya. Ini apa tujuan diselenggarakannya ajang ini dan bagaimana bibit-bibit ilmuwan baru yang juga turut serta dalam ajang ini begitu? Betul, langsung kita nanti akan saja bersama dengan pihak penyelenggara ya dari Indonesia Fund Science Award 2019 Mas Tablik Permana. Mas Tablik, selamat siang. Nah, ini dia. Mas Tablik, ini pertanyaan mendasar sekali. Ini apa yang kemudian didasari diadakannya tentunya ajang ini? Apakah ini membuktikan bahwa memang anak Indonesia memiliki ide yang sangat kreatif dan unik atau seperti apa, Mas? Terima kasih.